Halo teman-teman, setan jalan-jalan game selanjutnya, saya Rakevan. Jadi kali ini kita akan lanjutkan lagi curhatan supir truck-nya. Terakhir curhati itu video yang kemarin itu kapan ya, aku juga agak lupa. Kalau di Steam itu aku tadi lihat Eurotruksimotor 2 itu aku terakhir mainin itu tanggal 7 September. Berarti udah lama waktu, tanggal 22 September ya, jam 22. Ini aku record malam. Ya mungkin ada beberapa yang aku mau curhatin ke kalian dan ada sedikit info untuk video besok. Jadi seperti biasa ya, kita cari barang muatan dulu untuk dihantar. Ya di beberapa video yang lalu, aku udah itu ya, udah beberapa video itu aku bahas tentang masih muntung terus. Jadi di video kali ini, ini berapa ini? Sebentar, aku cari barang dulu ya, seperti biasa ya. Yang 200-an ya, ini 200-an ya, udah ini aja lah. Ya di video sebelumnya itu, kan aku udah bahas masih muntung. Udah berapa ya? Tiga atau empat video itu kalau gak salah. Tiga atau empat video. Jadi ini aku mau, apa namanya, bahas video yang lain. Jadi aku share di story Instagram ya, tentang ini ya. Aku tanya ke kalian, topik apa nih yang mau dibahas di Eurotruck yang selanjutnya ya. Jonathan Subitruck yang selanjutnya. Nah di situ, ada beberapa yang kasih topik. Ini juga, terima kasih ya, udah ngasih beberapa topik. Mungkin ini aku akan bacain di video kali ini. Dan ngomong-ngomong video-video yang di minggu yang lalu ya. Kalau kalian lihat ini video hari Jumat. Di minggu yang lalu itu aku, sebenarnya hari minggu itu aku mau record WMTK Review ya. Buat hari minggu. Tapi ya itu, jadwalnya agak sedikit kacau. Agak sedikit berantakan. Jadi mau record itu gak sempet-sempet. Sebenarnya ada waktu pas malam ya, pas malam. Tapi malamnya tuh malam banget ya. Kayak inilah, kayak aku record saat ini kan ini jam 22 ya, jam 10. Ini jam 22.42 nih, jam 22.42. Jam 10.42. Jadi hampir jam 11 ya, 11 kurang 15 menit. Itu tuh, kalau aku mau record WMTK Review versi netizen itu gimana ya. Udah gak enak aja sih, udah terlalu malam. Dan WMTK Review itu kan yang versi netizen itu kan aku bawaannya itu kan fun ya. Lebih ke fun, lebih ke komedi gitu. Jadi kalau aku record malam dengan wajah yang udah ngantuk sebenarnya. Ini aku record sebenarnya udah lumayan ngantuk. Biasanya tuh, apa nyamanya, kalau aku tidur tuh jarang banget malam-malam. Paling mentok tuh emang jam 12 sih. Tapi itu cuma beberapa kali aja. Seringnya itu jam 9, jam 10 itu aku sebenarnya udah, udah apa namanya, udah pengen tidur. Tapi yaudahlah ini aku record Euro Truck karena ada kesempatan buat record. Karena untuk yang gameplay itu lebih enak aja sih bawaannya nyantai. Apalagi suratan Super Truck ini nyantai banget. Pembawaan tentang gamenya ya. Terus apa namanya, aduh ribet banget. Terus kan aku kan juga cuman bahas topik-topik yang ringan. Terus ya bacain komen-komen kalian di video yang sebelumnya itu. Aku ada sesi bacain komen di video sebelumnya itu. Mungkin kalian bisa cek sendiri di curhatan Super Truck yang sebelumnya. Terus di video kali ini ya aku mau kasih ke kalian sebentar. Aku mau cek dulu yang kemarin. Ini lurus ya. Oke. Yang kemarin itu ada yang tanya selain masih muntun ya. Yang pertama itu ada sejarah evo bang dari generasi ke generasi. Kalau sejarah evo ke generasi dari ke generasi itu kalau gak salah aku dulu pernah deh. Kalau gak salah itu di video lama, di video gamseed kalau gak salah. Di video gamseed itu gamseed keberapa ya. Memang agak lama sih itu gamseed itu tuh awal-awal kalau gak salah sih keempat ya kalau gak salah ya. Nanti aku akan tampilin aja thumbnailnya sama judulnya. Jadi kalian bisa cari ya di channel aku. Untuk gamseed juga ada playlistnya jadi kalian langsung ke channel aku terus klik playlistnya aja di gamseed ya. Gamsed itu aku dulu itu bahas game, anime, sama mobil. Nah mobilnya itu aku bahas udah beberapa tuh dari evo, terus dari nissan, skyland. Terus ada hiss kalau gak salah dulu. Terus ada lagi lah pokoknya kalian cek aja itu memang video lama tapi untuk sejarahnya evo itu masih sama. Jadi kan evo itu kan terakhir di evo 10. Dan evo 10 juga itu kan terakhir itu yang final edition itu ya. Final edition itu dan setelah itu sudah gak diproduksi lagi. Jadi yaudah yang terakhir itu evo 10 yang final edition. Terus di video itu aku juga udah jelasin dari evo 1 sampai evo 10 juga. Jadi mungkin kamu bisa itu ya cek. Aduh ini mobil gak kasih jalan. Aku mau pindah jalur. Oke sip kasih jalan. Ya kalau kamu yang kasih topik itu sejarah evo ada di video Gamsed. Kalian bisa cek aja di Gamsed yang keempat kalau gak salah. Maksudnya yang keempat itu apa ya. Lumayan berkesan menurut aku dari proses waktu edit. Ya itu di Gamsed keempat kalau gak salah. Terus lanjut lagi. Masih muntun. Maka emoticon melet lagi. Masih muntun kan kemarin udah aku bahas ya. Terus di minggu yang lalu kalau kalian lihat ini hari Jumat ya. Itu aku udah bahas masih muntun ya. Mungkin kalian tertarik dengan video pembahasan ku yang kemarin. Semoga kalian tertarik dengan video yang aku upload kemarin. Walaupun memang harusnya itu kalau aku jadwalin itu hari Minggunya itu harusnya WNTK review. Tapi aku waktu itu belum sempat record. Jadi aku dapet ID lain juga. Jadi yaudah itu aku upload yang kemarin itu ya aku legendary ya. Legendary itu ada di HP itu kemarin. Pokoknya ada dua lah. Sabtu minggu itu tentang masih muntun juga. Kalau di Jumatnya apa ya kalau di Jumatnya aku agak lupa tuh. Pokoknya kalian bisa cek sendiri ya. Untuk yang minggu kemarin. Terus itu ya. Cuman itu. Yang aku dapet ya kemarin. Iya betul. Cuman itu sih. Terus karena ini perjalanan masih panjang. Aku mau lanjutin beberapa curhatan aku juga. Ini oh ini. Iya 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 juga. Perbaikan jalan. Oke cepat 50 sip. Di request yang tadi itu aku udah baca ya. Terus. Yang di apa namanya. Di video yang mungkin nih kalau kalian lihat dari Jumat. Video besok hari Sabtu. Itu ada. Kemungkinan ya. Itu ada pembahasan tentang masih muntun lagi. Karena setelah aku sedikit menyelidiki di website yang masih muntun 6 R yang Jepang. Karena di Indonesia belum ada ya. Yang di Indonesia baru masih muntun 6. Yang sampai sekarang belum ada update lagi. Katanya kemarin kan mau ada versus ada region goose ya kalau gak salah. Tapi sampai sekarang belum keluar tanggal-tanggalnya. Kemarin kan aku predisi sekitar bulan Agustus. Ternyata dari produser atau pro gamingnya kemarin itu bilang gara-gara virus ini itu pekerjaannya jadi berantakan. Dan kalau di Jepang ini kan baru liburan musim panas ya kalau gak salah. Ada liburan musim panas. Karena di Jepang juga suhunya kemarin sampai 40 kalau gak salah. 40 derajat. Itu aku ada beberapa yang pos di Jepang sana. 40 derajat tuh bener-bener panas banget. Terus yang di Amerika juga itu suhunya juga tinggi. Jadi ini liburan. Kan biasanya kalau yang di Jepang tuh liburan musim panas tuh ya ke pantai. Terus ke pemandian air panas atau pemandian yang air terjun gitu. Terus liburan lah pokoknya liburan musim panas ini. Tapi gara-gara virus ini semuanya di rumah. Jadi ya itu. Jadinya semuanya terkendala. Termasuk event yang ini masih muntun yang 6 ya. Itu juga terkendala. Jadi gak tau nih diundur sampai kapan. Kemarin kan aku prediksi bulan Agustus. Ternyata ya itu. Karena kondisi juga gak memungkinkan. Jadi pada diundur. Jadi kayak gitu ya. Untuk video besok juga aku. Apa namanya. Ada beberapa update tentang masih muntun 6R. Jadi ada. Nanti mungkin kalian bisa cek aja video besok. Kalau kalian lihat dari Jumat ya. Kalian bisa lihat besok ya. Besok sekitar jam 2. Jam 2. Kalau gak ada masalah apa-apa. Kalau jadwalnya udah. Apa namanya. Bisa jadwal aku rekamannya bisa. Bisa kalian cek di. Besok video besok. Bari Sabtu. Terus. Aduh dulu dulu. Apa namanya. Ini kan juga. Di. Indonesia kemarin itu kan ada. New normal ya. Di Indonesia itu. Ini kan sedang diberlakukan. New normal. Sebenernya udah lama sih. Cuman aku baru bahas sekarang. Karena. Gimana ya. Menurut pendapat aku itu. New normal kemarin itu. Menurut aku. Harusnya itu. Jangan dilakuin dulu sih sebenernya. Karena kalau new normal itu kan. Kita kan. Ada pembiasaan baru ya. Apa namanya. Kegiatan yang sering kita lakuin. Itu. Apa namanya. Di rubah. Menjadi. Kebiasaan baru. Jadi. Bisa dibilang new normal gitu kan. Tapi. Dari. Satu sisi. Aku melihat. Kalau new normal kemarin itu. Sebenernya. Harusnya. Kalau udah. Kondisi. Terkendali ya. Kalau udah. Kondisi terkendali. Kalau kemarin itu kan. Baru. Penurunan ya. Yang terinfeksi itu. Baru penurunan. Tapi. Belum. Belum sampai ke nol ya. Kemarin tuh. Yang terinfeksi itu. Masih. Sekitar. Ratusan gitu. Jadi. Dari sekitar. Awalnya tuh. Sekitar. Tiga ratus. Dua ratus. Terus. Berkurang kan. Berkurang. Makin lama. Makin hari itu. Makin berkurang. Gara-gara ada PSBB yang pertama dulu. Nah. Itu. Sekitar. Mungkin. Kalau gak salah. Itu. Yang aku dapet tuh. Sekitar seratusan berapa gitu. Nah. Terus. Tiba-tiba ada. Pemberitahuan tentang. New normal gitu kan. Jadi. Bisa. Kegiatan di luar lagi. Tapi dengan. Protokol kesehatan yang ketat. Tapi kan. Kalian tahu sendiri kan. New normal. Apa namanya. Orang-orang di Indonesia itu. Masih. Sulit tentang. Kebiasaan yang. Baru itu gitu loh. Yang harus. Maka pasker. Terus. Masuk ke. Ruangan. Itu harus cuci tangan. Terus. Keluar ruangan juga. Cuci tangan lagi. Itu kan. Masih susah lah. Kebiasaan yang. Sebelum ada virus ini aja. Udah. Susah. Apalagi. Yang. Kebiasaan yang baru ini gitu loh. Yang harus cuci tangan. Terus. Terus harus. Pakai masker. Tiap kali keluar. Gitu kan. Itu kan. Susah gitu. Jadi. Habis. New normal itu kan. Akhirnya dampaknya. Memang. Dari segi yang lain ya. Selain kesehatan. Dari segi ekonomi. Itu ada peningkatan. Karena. Adanya. Perputaran uang ya. Ada perputaran uang. Yang lain. Bisa belanja lagi. Bisa. Banyak yang. Di lingkup ekonomi itu. Bisa bergerak. Tapi di sisi yang kesehatan. Itu jadi. Akhirnya jadi korban lagi kan. Jadi. Yang terefeksi jadi. Naik lagi. Karena. Ada beberapa yang. Nggak. Patuh. Dengan protokol kesehatan. Gitu kan. Terus. Akhirnya kan. Ini kemarin. Aku dapat info lagi. Kalau gak salah. Udah. Seminggu yang kemarin ya. Di Jakarta kan. Mau ada PSBB. Yang jelit kedua apa ya. Istilahnya jelit kedua. Season 2. Kalau di anime kan. Season 2. Jadi semuanya. Total. Di rumah lagi. Ya tapi. Minggu lalu juga. Itu. Visal ya. Kalau kalian udah ngikutin aku. Nggak tau kan adik aku. Visal. Itu. Minggu kemarin. Kuliahnya aktif lagi malahan. Minggu kemarin tuh aktif lagi. Terus. Kembali ke kampus lagi. Nggak tau tuh. Kemungkinan. Tetap mukanya berapa lama. Karena Visal itu kan. Dia kan. Ambil kuliahnya. Kuliah malam ya. Dari jam. Berapa ya. Biasanya Visal tuh. Jadi jam 5. Kalau gak salah. Jam 5 itu. Sampai. Malam. Jam 9. Kalau gak salah. Jadi ambil kuliah malam. Walaupun. Waktunya emang gak lama. Tapi itu kan. Karena kondisi masih seperti ini. Malah. Tetap muka. Sebenernya sih. Aku kurang setuju sih. Dengan kayak kemarin tuh. Yang new normal tuh. Aku sebenernya kurang setuju. Seharusnya itu. New normal itu. Dari. Menurut pendapat aku. Yaitu. Harusnya. Kalau. Sudah yang terinfeksi. Sudah. Nol. Sudah nol itu. Di. Masih. Mungkin. Dipantau dulu ya. Seminggu atau dua minggu. Atau mungkin satu bulan. Biar. Seperti apa ya. Mantapnya dulu. Masih ada terinfeksi lagi gak. Gitu kan. Masih ada penambahan lagi gak. Walaupun. Udah nol ya. Udah nol. Nah. Abis itu. Setelah. Sebulan evaluasi ya. Baru. Diberlakukannya. New normal. Gitu kan. Harusnya gitu. Karena. Yang terinfeksi sudah. Apa namanya. Sudah nol. Dan tinggal nunggu yang sembuh itu. Tapi. Evaluasinya itu. Dari. Dua minggu sampai. Satu bulan menurut aku ya. Satu bulan. Baru diberlakukannya. New normal. Nah. Tapi kan. Kemana. Akhirnya normal kan seperti itu. Kan. Kurang efektif. Terus. Akhirnya ini diberlakukan PSBB lagi. Yang season kedua. Seperti yang PSBB. Yang pertama lah. Kemarin. Nah. Itu aku harap. Bisa berkurang lagi yang terinfeksi. Karena ini udah. Makin parah aja sih yang di Jakarta. Terus di tempat-tempat lain juga. Terus ini juga bisa malah. Kuliahnya aktif lagi. Di kampusnya. Kalau di kampusku sih. Sampai sekarang. Masih belum ada. Kuliah tatap muka ya. Jadi. Kalau kuliah tatap muka. Masih belum ada. Kalau di kampusnya. VISA itu kan. Sama kampusku beda ya. Beda kampus. Walaupun. Masih satu kota di Semarang. Tapi kampusnya beda. Kalau di kampusku. Belum ada tatap muka. Kalau di VISA. Kemarin udah. Dirapatkan. Akan ada tatap muka. Dan misal kemarin. Minggu kemarin udah berangkat. Dan kalau. Kalau menurut kalian gimana. Kalian apakah. Ada yang kemarin. New normal itu. Tatap muka. Kalau sekarang mungkin PSBB. Udah. Nggak ada tatap muka lagi ya. Kalau nggak salah sih. Nggak udah. Nggak ada tatap muka. Kalau yang kemarin gimana. Wah ini. Kok ditutup lagi jalannya. Wah ini tutup lagi sebentar. Ini kok ditutup lagi jalannya. Wah. Oh berarti harus. Cari jalan sini. Oke. Pindah jalan dulu. Itu tadi. Oh itu ada polisi. Nyalangin jalan. Ini kayaknya ada. Kecelakaan atau. Itu lagi nih. Perbaikan jalan. Oh itu tuh. Di bawah itu. Kalau itu. Di bawah. Kayaknya ada kecelakaan kayaknya. Lanjut lagi ya. Jadi sampai mana tuh ini. Oh iya. Menurut kalian gimana. Kalau yang kemarin itu. New normal tuh. Apakah ada yang. Tatap muka ya. Di sekolah. Apakah. Semuanya masih di rumah. Mungkin kalian bisa. Curhatin ya. Di komentar di bawah. Gimana pendapat kalian. Tentang. Mungkin kalian yang. Sekolah dari rumah ya. Karena. Virus ini. Atau. Mungkin ada yang udah. Mengajar tatap muka. Mungkin ada yang kemarin. Ada beberapa sekolah kayaknya. Ada yang udah tatap muka ya. Pelajaran tatap muka biasa. Tapi. Kelasnya itu cuman. 50 persen. Kalau gak salah ya. 50 persen tuh aku baca-baca. Ada yang gitu. Itu. Mungkin kalian bisa ceritain di bawah ya. Mungkin ada yang setuju. Tatap muka. Mungkin ada yang gak setuju. Bisa kalian ceritain di bawah ini. Juga mudah mau sampai. Kalau. Menurut pendapat aku sih. Sebenernya. Masih jangan sih. Sebenernya ini masih. Masih. Jangan ada pelajaran tatap muka ya. Karena. Aku sendiri juga itu. Kuliahnya di pendidikan. Jadi. Di. Keguruan ya. Kalau. Di tempatku tuh. Aku tuh masuk keguruan. Jadi. Sebenernya sih. Dididik untuk jadi guru. Jadi. Kalau menurut aku. Sebagai. Calon guru. Tapi aku gak begitu. Minat untuk jadi guru. Cuman aku pengen aja. Ngasih ilmu sih. Aku pengen ngasih ilmu. Tapi. Untuk. Jadi profesi. Gurunya itu. Aku yang. Gak ada minatan. Untuk kesitu. Tapi kalau. Untuk sharing-sharing ilmu. Aku pengen banget. Sharing ilmu. Suka kalian. Kalau menurut aku sih. Pengennya jangan dulu ya. Karena. Kemarin tuh ada beberapa. Yang di berita. Aku baca. Bisa itu ya. Bisa. Kayak. Voting ya. Kayak voting tuh ada. Mau. Tetap belajar di rumah. Atau. Tatak muka gitu kan. Mending kalian pilih yang. Yang di rumah aja. Walaupun memang. Seperti adik aku. Aku yaitu. Belajar dari rumah. Adik aku yang terakhir itu. Belajar di rumah. Tapi memang tugasnya banyak ya. Tapi mending seperti itu. Daripada nanti. Kalian. Tetap-tetap muka. Kesehatan kalian. Jadi. Berantakan ya. Karena. Virus ini tuh. Nyerangnya itu. Itu. Kekebalan tubuh ya. Jadi. Virus yang lain tuh. Jadi lebih gampang. Kena gitu. Daripada. Daripada. Kalau kalian. Tidak kena virusnya. Mungkin kalau anak-anak. Emang. Emang. Jarang kasusnya ya. Yang kena emang ada. Tapi. Untuk. Sampai. Jatuh sakitnya itu. Emang jarang. Yang. Jatuh sakit itu. Yang udah. Remaja. Sampai yang dewasa itu. Yang. Jatuh sakit. Jadi yang. Anak-anak yang di. Mungkin kisaran. SMP. SD itu. Dia tuh cuman. Membawa virusnya aja. Gitu loh. Kalau yang. Udah SMA. Sampai kuliah. Sampai udah yang kerja. Yang udah dewasa. Itu. Kena dampaknya gitu. Kena dampaknya. Jadi bisa sakit. Segala macem. Tapi. Untuk yang. SMP. Dan SD itu. Cuman. Dia tuh cuman. Membawa. Tanpa. Tanpa gejala ya. Tanpa gejala. Terkena dampak. Dari virusnya. Jadi. Mungkin bukan berarti. Kalau. Nggak ada gejala itu. Kalian. Tetap. Bebas keluar. Jangan. Kalian tetap harus. Tetap pakai pasker. Tetap. Tetap cuci tangan. Kalau masuk ruangan. Atau keluar ruangan. Sebelum. Pegang sesuatu tuh. Cuci tangan dulu. Apalagi kalau makanan kan. Kalau kita konsumsi juga. Kita harus cuci tangan dulu. Itu udah. Harusnya udah jadi kebiasaan. Sebelum. Adanya virus ini. Ini udah sampai. Jadi. Menurut aku. Gitu. Di curhatan super terkali ini. Mungkin ada yang. Bisa diserap ya. Info. Di video kali ini. Mungkin terima kasih ya. Kalian yang udah nonton sampai akhir. Jadi. Mungkin segitu dulu. Di curhatan super terkali ini. Tetap. Jaga kesehatan kalian ya. Mungkin kalau kalian ada cerita tentang. Apa namanya. Masa PSBB. Yang season kedua ini. Season kedua. Yang jilid dua ini. Menurut kalian gimana. Bisa kalian komen di bawah. Mungkin segitu dulu ya. Terima kasih kalian yang udah nonton sampai akhir. Mungkin segitu dulu. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax